Inilah news update pukul 7, Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah asosiasi pengusaha mikro kecil menengah di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, para pelaku UMKM meminta adanya perpanjangan restrukturisasi kredit untuk para pelaku usaha. Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, memastikan pemerintah akan memperpanjang restrukturisasi kredit hingga tahun 2023. Hal ini sebagai respon pemerintah atas aspirasi yang disampaikan sejumlah asosiasi pengusaha mikro kecil menengah dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo Rabu kemarin. Selain itu, para asosiasi UMKM juga meminta dilibatkan dalam penyaluran bantuan sebesar 1,2 juta rupiah untuk 1 juta pedagang kaki lima. Presiden meminta penyaluran tersebut dilakukan dengan menggunakan data agar pemberian bantuan kepada para pedagang kecil tepat sasaran. Tadi Pak Presiden mengundang asosiasi UMKM untuk berdialog. Presiden ingin mendengar banyak masukan terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk juga Pak Presiden menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19. Dalam dialog tadi sangat menarik, mereka ingin selalu dilibatkan di dalam pelaksanaan program-program pemulihan ekonomi nasional. Dari asosiasi pedagang kaki lima, mereka tadi berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan 1,2 juta untuk 1 juta PKL. Jadi mereka nanti tadi sudah Pak Presiden sudah minta mereka menggunakan data dan data PKL. Ada beberapa usulan lain yang saya kira bagus mengenai kemudahan, masih sulitnya izin halal, sertifikasi halal, sertifikasi BPOM. Terus tadi juga mereka meminta, karena ekonomi masih sulit, mereka minta program restrukturisasi pinjaman itu diperpanjang. Dan memang OJK sudah memperpanjang sampai 2023. Kira-kira poin besarnya itu tadi disampaikan.